Majelis Hakim menyimpulkan saudara Putri Chandrawati ikut serta dalam hilangnya nyawa Brigadir Yosua. Bersama keempat terdakwa lainnya, Putri bekerja secara bersama-sama menghilangkan nyawa Yosua. Salah satu peran Putri adalah memberikan ponsel dan janji uang kepada Eliezer, Rekirizal, dan Kuat Maruf, Usai Yosua ditembak. Bersama bahwa peran terdakwa sendiri sudah sangat jelas terlihat sebagaimana telah diurekan baik dalam pertimbangan unsur dengan sengaja dan dengan direncakan terlebih dahulu di atas. Sejujurnya ketika terdakwa berada di kamar rumah durian tiga, seharusnya terdakwa mendengar teriakan suaminya Fadi Jambu yang ditujukan kepada korban Yosua maupun kepada saksi Richard Eliezer yang diikuti dengan adanya suara tembakan. Oleh karena itu, dengan seolah-olah terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi pada suara teriakan Fadi Jambu maupun suara tembakan di dalam rumah sangat keras. Sebaliknya, terdakwa tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi setelah adanya suara tembakan justru menunjukkan peran terdakwa berkaitan dirampasnya nyawa korban Yosua. Menimbang bahwa sesaat kemudian setelah korban Yosua meninggal, para saksi Rikirizal, Kuat Maruf, Richard Eliezer, serta terdakwa maupun Fadi Jambu telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang tentunya maksudnya agar kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap setelah adanya pemberian dari Fadi Jambu dan terdakwa di lantai dua rumah Saguling 10 Juli 2022 masing-masing satu buah iPhone 14 kepada saksi Richard Eliezer, Kuat Maruf, dan saksi Rikirizal serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada Kuat Maruf dan Rikirizal serta satu buah kepada saksi Richard Eliezer meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai. Satu bulan setelah perkara selesai justru mempertegas adanya kaitan saksi Rikirizal, saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer, versi Sambu, dan terdakwa dengan dirampasnya nyawa korban Yosua. Sehingga jelas tindakan para saksi Rikirizal, saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer, Verdi Sambu serta terdakwa merupakan satu kesatuan kendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain seperti suatu sistem sesuai perannya masing-masing tanpa peran salah satu saksi baik Kuat Maruf, Rikirizal, Richard Eliezer, terdakwa maupun Verdi Sambu maka tidak mungkin korban Yosua meninggal dunia. Menimbang bahwa dari urian di atas maka dapat disimulkan terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua sehingga unsur kelima disini pun telah terpenuhi.